Kalian harus bisa menganalisa Ada suatu contoh soal Ataupun soal permasalahan Dia termasuk kategori yang mana Jadi itu yang harus dipegang prinsipnya Kalau rumusnya bisa tinggal lihat di buku Sekarang kita masuk Untuk buku atau referensinya Saya pakai secara general jepoplist Di nanti setiap kali chapternya Ada chapter 6 Chapter selanjutnya ada chapter berapa 12 atau berapa saya lupa Untuk awalnya kita masuk chapter 6 dulu Sekarang kita masuk ke Belajar dulu Seperti yang dari awal sebelumnya Kalau pada suatu proses transfer Kalau pada suatu proses transfer Apapun itu mau momentum Mau perpindahan panas Atau perpindahan masa Prinsipnya semuanya sama Apapun listrik Prinsipnya semua sama Untuk suatu proses perpindahan Harus ada driving force Dibagi dengan tahanannya Jadi prinsipnya semua selalu Sama seperti ini Nah Yang harus kita pelajari Di sini adalah Karena dia kita belajar Bedanya perpindahan masa Sama perpindahan panasnya dulu Bedanya di mana Nah Kalau di perpindahan masa ini Fokusnya kan Kalau di perpindahan panas Ada Konduksi Konveksi Radiasi Tapi kalau untuk di perpindahan masa Itu adanya ada dua Konduksi Dan Konveksi Radiasinya tidak ada Jadi perpindahan masa konveksi Perpindahan masa Seperti konduksi Tapi namanya bukan Konduksi Kalau untuk perpindahan masanya Kalau yang dalam Ini Yang konduksinya Kalau di perpindahan panas Itu di sini namanya adalah Molecular diffusion Hukum yang dipakai Jadi ini seperti Ini hampir mendekati Seperti di perpindahan panas Untuk yang Konduksi Sekarang kita masuk Kesini Nah Hukum yang dipakai Untuk perpindahan masa Itu adalah Hukum Fick Atau Fick's Law Dalam hal ini Kalau perpindahan panas Yang dilihat adalah Bisa terjadi perpindahan panas Kalau ada beda suhu Kalau ada perpindahan masa Harus ada perbedaan Konsentrasi Jadi itu Yang membedakan Antara panas dan masa Jadi dilihat adalah Perpindahan konsentrasinya Sama prinsipnya Cuma di sini Bedanya adalah Notasi-notasinya Juga harus hati-hati Karena ini bukunya beda Jadi notasinya juga Sedikit berbeda Kalau untuk hukum Fick's Ini Saya persisimu aja Hukum Fick's ini Adalah untuk difusi Pada Fluida Yang diam Jadi ini Terjadi Pada Fluida Diam Sama seperti Kalau Apa namanya Kalau perpindahan panas Juga gitu Kalau ada udara Udara bergerak Kan konveksi Tapi kalau udaranya diam Bisa diasumsikan dia Konduksi Ini juga sama Kalau fluidanya diam Pokoknya dia punya Beda konsentrasi Dia bisa Yang terjadi adalah Perpindahan masa Karena molekuler Di fusion Lalu yang mau saya Tekankan di sini Tadi Kalau perpindahan masa Itu terjadi Karena ada beda Konsentrasi Jadi di sini Masa berpindah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Berpindah Itu Bisa dalam Fase Yang Sama Atau bisa juga Dari Atau dari fase Ke fase yang Berbeda Yang dikarenakan Yang dikarenakan Jadi kalau yang kondisi dia pada satu medium yang sama. Kalau masa itu bisa dua hal, bisa pada fase yang sama atau bisa dari fase yang satu ke fase yang lain. Misalnya dalam hal ini fase yang sama ini masa berpindahnya pada beda yang dia misalnya air. Jadi dia fasenya sama, tapi misalnya di atas sama di bawah ada ditambahin suatu zat. Misalnya zat pewarna gitu. Jadi otomatis dia misalnya gini, misalnya disini ada gelida air, kan berarti dia dalam fase yang sama. Tapi di atasnya disini misalnya ada sirup. Di bawahnya sini tidak ada sirup. Nah, dia harus antara dua titik. Jadi kalian harus menentukan titik yang satu dan titik yang kedua. Misalnya dari titik satu, titik dua. Di sini dan di sini. Nah, otomatis dia akan berpindah di dalam fase yang sama. Karena ini kan sama-sama air. Atau bisa dari fase ke fase yang lain. Misalnya, tumpuknya air yang menguap. Jadi, misalnya ini air yang menguap. Ini sirupnya saya hilangkan. Tentang air. Nah, di sini ada udara kering. Nah, udara kering. Di sini dianggap kan ini air ya. H2O. Punya konsentrasi H2O di permukaan satu. Nanti lagi namanya tiga. Misalnya di sini. Nah, di tiga kan tidak ada H2O. H2O-nya nul persen. Di sini 100 persen karena air. Nah, otomatis karena ada beda konsentrasi, dia akan berpindah. Jadi, beda dipindah dari fase liquid ke fase gas. Jadi, ini perpindahan masa. Tapi karena tidak ada pergerakan, dianggap ini udaranya diem. Yang di atasnya juga diem saja. Misalnya. Misalnya. Jadi, dia termasuk difusi molekular. Nah, rumusnya untuk fixed law. Itu adalah rumusnya J, A, Z bintang. Sama dengan min D, A, B kalikan beda konsentrasi per jaraknya. Jadi, dalam hal ini Z-nya ini adalah jarak. Menunjukkan apa? Direksinya kan ada X, Y, Z. Nah, kalau yang di zinkopolis, saya tidak tahu kenapa dia maunya pakai Z. Jadi, dia ini menunjukkan arahnya. Jadi, kalau misalnya arahnya X, ya J, A, X. Kalau misalnya arahnya Z, ya J, A, Y. Tapi dalam hal ini yang dipakai adalah J, A, Z. Nah, J, A, Z-nya sendiri ini adalah flux-nya. Jadi, ini adalah molar flux A. Insert direction. Jadi, ini adalah yang berpindah yang dilihat adalah satu komponen. Jadi, kalau misalnya komponennya ada A dan B, ya saat kalian menghitung laju perpindahan masanya, yang dilihatnya ya per komponen, komponen A atau komponen B. Misalnya, itu ada komponen C, ya komponen C atau A atau B tergantung, kalian butuhnya yang mana. Dan dalam hal ini, diasumsikan Z-nya yang mau diamati adalah namanya A. Pada arahnya sumbu Z, satuannya adalah kilogram mol A per second meter square. Nah, yang harus hati-hati juga, ini yang seringkali kadang kelewatan, ini berarti kilogram punyanya A-nya saja. Jadi, bukan punya kilogramnya campuran semua A plus B, misalnya ada C, ya A plus B plus C. Jadi, kalau di sini punyanya A, ya di sini punyanya A saja. Kemudian D-A-B. D-A-B ini satuannya juga, namanya molecular diffusivity. Ini akan terus suka dipakai, molecular diffusivity ini. Atau diffusivitas. Molekular diffusivity ini namanya kan D-A-B. Berarti ini adalah molecular diffusivity dari A pada larutnya B. Atau pada zat B. Satuannya adalah meter persegi per detik. Kemudian Z-nya adalah jarak. Ini tadi berarti delta Z-nya ini adalah jaraknya satuannya meter. Jadi, prinsipnya sama seperti hukum Fourier. Atau Fourier kalau kalian baca. Fourier karena dia namanya orang Perancis. Jadi, bacanya Fourier. Nah, dia ini sama prinsipnya kan kalau kalian Ki. Sama dengan K kali kan delta T per delta X. Nah, itu juga sama. Ki-nya atau laju perpindahan panasnya adalah, di sini adalah laju perpindahan masanya. Kemudian K kan jadi min K, min K delta T per delta X. Min-nya itu karena berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sama persis seperti suhu berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Karena itu di minus. Nah, kemudian juga terhadap jarak. Jadi, mestinya kalau kalian sudah hafal perpindahan panas, perpindahan masa ini rumusnya sehampir seluruhnya mirip dengan perpindahan panas. Jadi, K-nya berubah jadi DAB. Driving force-nya yang suhu berubah jadi konsentrasi. Jaraknya tetap jarak. Cuma beda satuannya. Ini adalah laju perpindahan masanya. Kemudian ada juga ini kalau dia diam ceritanya. Nanti kita masuk lebih dalam. Kok bisa yang dimasuk diam ini gimana cara perpindahan masanya? Nanti kita masuk ke sini sebentar lagi. Nah, ini cuma kita bedakan bahwa ini yang diam. Bahwa ternyata sebenarnya juga ada yang turbulent. Jadi, kan kalau kalian belajar kan ada yang laminer, ada yang turbulent. Kalau untuk aliran pipa. Nah, di sini juga sama. Ini juga ada yang namanya turbulent. Perpindahan masa turbulent. Pada konstan konsentrasi. Nah, ini juga sama. Bedanya adalah dia ditambahi oleh suatu apa yang namanya konstanta yang namanya edi. Jadi, arus edi misalnya itu adalah arus yang turbulent. Berarti di sini juga sama. Ini lampanya juga edi, diffusivity atau diffusivitas edi untuk perpindahan masa. Jadi, di sini ditambah em. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan contohnya. Berarti tidak perlu masuk ke sini. Nah, sekarang kita masuk yang fixed law-nya. Atau untuk molecular diffusion. Nah, kok bisa sih perpindahan masanya itu bisa terjadinya itu seperti apa? Atau ceritanya itu. Jadi, ini bermula. Tadi kan ceritanya. Perpindahan masa terjadi jika beda konsentrasi. Pertama, berarti ada beda konsentrasi. Berarti ada yang satu konsentrasi tinggi. Yang satu ada konsentrasi yang mudah. Kemudian, antara dua titik karena dia punya jarak. Nah, berarti sekarang kita tentukan dulu. Misalnya ada suatu sistem. Ini misalnya sistemnya ini. Di dalam suatu medium yang sama atau fase yang sama. Bayangkanlah, misalnya ini di dalam air. Mungkin lebih mudah. Seperti air dan sirup tadi. Nah, kita tentukan dulu. Oh, titiknya. Saya beri nama. Saya mau mengamati perpindahan masanya dari titik satu dan titik dua. Jadi, pertama yang dilihat. Oh, di sini namanya titik satu. Lalu, saya beri nama yang di sini adalah titik dua. Kemudian, di dalam sistem saya ini ada dua zat. Yaitu A dan B. B-nya ini larutnya, masanya, airnya. Lalu, zat yang mau saya amati perpindahan masanya adalah zat yang A. Atau sulutnya yang ini. Jadi, ceritanya di sini kita tentukan. Kita lihat dulu yang mana konsentrasi salah satunya yang lebih banyak. Oh, ternyata di sini konsentrasi A-nya lebih banyak. Atau jumlah. Kalau kita lihat secara pakai mikroskop. Kita bisa melihat ukuran satu molekul, satu molekul, atau satu butir-butir molekul ini. Ternyata di sini, ceritanya saya punya banyak A. Di sini A-nya banyak. Ini ada A, 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 A. Lalu, yang di titik dua ini tidak ada A. Dan yang di sini, di mediumnya ini banyak adalah pelarutnya pelarut B. Kemudian, ceritanya apa yang terjadi. Nah, di sini. Karena di sini konsentrasi tinggi, berarti di sini C-nya konsentrasi rendah. Di sini C-nya konsentrasi rendah, atau bisa bilang A-nya 0. Kemudian A-nya ini mau bergerak, ceritanya. Oh, si satu kita meninjau pada satu molekul A saja. Lalu A-nya ini dia mau bergerak. Di sini diasumsikan bahwa setiap molekul dia bergerak secara lurus. Jadi, dia tidak bisa belok-belok. Atau tidak bisa ceritanya itu bergerak begini. Apa namanya? Apa ini namanya? Saya tidak tahu apa namanya. Pokoknya dia geraknya cuma bisanya lurus. Dia tidak bisa belok-belok. Nah, karena diasumsikan dia bergerak lurus, si molekul A ini tadi dia lurus. Terserah mau arah kemana. Terus dia terus saja sintik. Eh, ternyata dia bertumbukan dengan molekul B. Karena molekul B-nya di sini kan banyak. Dia bertumbukan, otomatis dia akan terpantul. Dari sini A-nya terpantul ke sebelahnya. Tertumbuk lagi dengan bertabrakan lagi dengan yang B, yang lain. Demikian terus dia setiap kali dia berjalan, dia bertabrakan, tabrak, 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 tabrak. Sampai akhirnya dia mencapai titik yang kedua ini tadi. Jadi dia bergerak secara garis lurus. Tapi dia selalu kali bertumbukan, otomatis dia ini lurus ke sana, ini lurus ke sana, lurus ke sana. Akhirnya dia bisa berpindah posisi ke konsentrasi yang lebih rendah. Demikian pula misalnya di sini A-nya tadi sudah sebagian besar, pindah semua ke sini. Nanti dia akan bertumbukan lagi dengan yang B ke sana kemari sampai suatu saat dia akan setimbang. Tapi prinsipnya dia pasti akan pindah dulu dari yang banyak ke yang sedikit. Atau dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah ini yang dinamakan dengan random walk process. Jadi ini ada istilahnya untuk difusi molekuler itu namanya random walk process. Ini yang dinamakan dengan fenomena difusi molekuler. Jadi dianggap tidak ada molekulnya di sini enggak ada yang bergerak karena konveksi. Semuanya diem. Cuma yang diamati adalah beda konsentrasinya saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi kalau enggak ada saya teruskan ya. Jadi silakan di intruksi kalau ada pertanyaan. Bu, mau nanya bu. Tapi ya enggak tahu ini make sense atau enggak. Itu kan dia nabrak-nabrak ya bu. Itu energinya enggak berkurang. Pasti lama-lama kan berkurang. Ada nanti fenomenanya dia yang jadi satu. Jadi karena perpindahan masa dan perpindahan panas. Kan bisa juga sama seperti kalau di sini ada beda suhu. Nanti pun dia pasti berpengaruh dengan energinya. Oh oke. Berarti ada kemungkinan dia bisa enggak sampai di dua dong. Kayak energi ini habis dulu gitu misalkan. Atau gimana? So far enggak sih. Karena kalau cuma ditinjau. Bukan karena suhu pada suhu yang sama ya. Cuma karena random process. Harusnya energinya tidak akan habis. Karena di sini dianggap sudah prinsipnya. Kalau perpindahan masa selama ini yang dianggap adalah sudah steady state. Oke. Karena sama seperti perpindahan panas. Perpindahan masa ini juga termasuk kompleks. Jadi dibuat sesederhana mungkin. Dibuat sesemudah mungkin. Karena sampai kalau dia ada faktor yang lain. Nanti jadi ruwet gitu. Ngitungnya jadi sulit. Oke. Terima kasih. Jadi prinsipnya pokoknya kalau ada permasalahan. Buatlah sesederhana mungkin. Kalau enggak, enggak akan bisa diselesaikan. Lalu selanjutnya. Ini tadi suludah. Ini tadi sudah saya terangkan. Oh ya, satu lagi. Nah, yang tadi rumusnya tadi kan yang kita belajari ini. Yang tadi kita belajari rumusnya yang sering akan sering selalu dipakai yang ini. Lalu ada juga, nah, ini kan konsentrasi punyanya A. Jika misalnya disini ceritanya ada C atau konsentrasi totalnya itu konstan. Berarti C A-nya ini nanti bisa dianggap C gantikan fraksi A-nya. Berarti disini konsentrasi total punya. Nah, disini C-nya ini adalah total konsentrasi dari A dan B. Jadi kalian harus super hati-hati. Seperti saya selalu bilang. Kalau ini molnya A dan B berarti punyanya C saja. Tapi kalau punyanya kilogram mol A, ya berarti dia punyanya C A. Kemudian X A-nya adalah fraksi mol. Oh, disini sudah ada keterangan. Tidak bisa tulis. Adalah fraksi mol punyanya A. Nah, dari sini nanti rumusnya. Kan D C A bisa diturunkan, tol. Jadi D X A, C-nya konstan. Berarti nanti C-nya bisa keluar. Jadi masuk ke sini. Nah, ini. Jadi C-nya keluar, tinggal D X A saja. Nah, ini juga bisa dipakai rumusnya. Bergantung yang diketahui apa konsentrasi totalnya atau konsentrasi untuk A-nya. Lalu, oh, ada satu hal yang saya bukaan. Nambahin. Oh, iya. Saya tulis di somewhere saja. Saya tulis di halaman satu hal yang saya bukaan. Nah, seperti saya bilang, ini kan ada namanya, kasusnya ada macam-macam. Jadi, pertama di sini kita belajar namanya difusi molekular. Nah, difusi molekular ini dibagi beberapa fase. Jadi, yang sekarang kita belajar. Jadi, pertama saya tulis di sini fase gas. Nanti ada yang namanya fase liquid. Lalu, nanti juga ada belajar namanya fase solid. Yang di sini kita sekarang belajar yang di gas dulu. Nah, gas sendiri yang tadi barusan kita belajar ini. Tadi kan tentang prinsipnya difusi molekular saja. Nah, sekarang kita masuk yang gas. Gas ini sendiri nanti dibagi menjadi beberapa. Jadi, sekarang kita mau masuk yang pertama. Namanya adalah ekimolar. Ekimolar counter diffusion. Sekarang kita masuk yang ekimolar counter diffusion. Masuk contoh dulu saja mungkin supaya ada bayangan. Nanti saja. Nanti saja ini. Contohnya nanti saja. Nah, sebelum masuk ekimolar. Ini terakhir saja. Nah, sekarang kita masuk yang ekimolar. Counter diffusion pada fase gas. Hati-hati. Nanti ini ada macamnya, ada banyak. Jadi, kalian jangan buka jenko, please. Terlalu asal ambil pakai rumus. Kamu harus tahu dulu judulnya apa, prinsipnya apa. Karena itu beda-beda. Nanti ini capannya ada banyak. Nah, sekarang kita masuk yang ekimolar. Counter diffusion dulu. Ceritanya ekimolar counter diffusion ini ada dua chamber. Saya punya chamber satu. Di sini. Chamber satu. Lalu, atau punya ruangan. Satu ruangan yang diberi dengan, apa namanya ini? Kipas gitu ya. Lalu, ruangan yang kedua. Ini kecil sebenarnya. Tapi kita asumsikan saja besar biar bisa dibayangkan. Nah, ini ada ruangan yang kedua. Lalu, dalamnya ini karena ceritanya ini fase gas. Berarti kita kerjanya pada fase gas saja. Di sini ada zat A dan B. Jadi, zatnya ada A dan B. Secara general, nanti sampai terakhir, pada umumnya kita membatasi perpindahan masa ini hanya pada dua komponen saja. Jadi, A dan B. Jadi, apa namanya, literaturnya pun sampai terakhir nanti ya isinya cuma A dan B. Contoh, binar saja. Jadi, nanti kalau sampai ada C, ada D, itu ceritanya sudah lain, sudah berbeda. Nah, jadi ini ceritanya ada A dan B. Jadi, dia punya masing-masing punya tekanan parsial. Yaitu kan kalau fase gas, kan tidak bisa diukur konsentrasinya, yang ukurnya pakai tekanan parsialnya. Nah, tekanan parsialnya si A dikasih nama 1, karena dia di titik 1. Tekanan parsial B-nya di titik 1, kasih nama 1. Dia punya, kalau di total, tekanan sistemnya sebesar P. Berarti PA1 plus PB1 adalah sebesar P. Kemudian yang di jember kedua, ini belum ada. Ceritanya belum, bayangkan ini belum ada, yang tengahnya ini. Juga demikian, saya punya tekanan parsial A2 dan tekanan parsial B2. Saat di jumlah, besar tekanannya adalah sebesar P yang sama. Ini harus sama, karena ini ceritanya kan ekomolar. Jadi, tekanannya sama. Kemudian, antara dua chamber ini diberi, let's see apa, selang misalnya gitu, selang kecil atau pipa kapiler yang kecil. Atau di sini. Dikasih pipa yang kecil dan diasumsikan nanti yang berpindah ini terjadi secara pelan-pelan, bukan secara konveksi ya. Bukan karena di sini ada kipasnya, terus malah gitu jalannya ngebut. Tidak. Dia akan berpindah secara pelan-pelan atau molekuler di fusion. Nah, di sini dihubungkan chambernya, di sini kita ngitungnya, berarti representasinya adalah di titik satu yang di sini mewakili chamber satu dan di titik dua. Seperti gerakan tadi random walk process, otomatis ini sekarang dilihat tergantung. Lebih banyak konsentrasi A di sini. Misalnya yang di sini lebih banyak konsentrasi A, A-nya di sini lebih banyak. Sedangkan di sini B-nya yang lebih banyak, gitu kan. Otomatis yang A ini tadi akan bergerak, bertumbuhkan, lalu dia akan pindah ke titik atau ke chamber kedua dari konsep. Terima kasih. Jadi, saya tulis aja di sini supaya kelihatan kan. Jadi, di sini P-A. Artinya lebih besar dari P-A-2. Lalu P. P-B-1. P-B-2-nya lebih besar daripada P-B-1. Otomatis A-nya tadi konsentrasi tinggi pindah ke konsentrasi yang rendah. Lalu, B-nya sendiri dari konsentrasi tinggi pindah ke konsentrasi yang rendah. Nah, dari situ kita bisa bilang bahwa O berarti net-nya perpindahan masanya adalah yang punya A, dia perpindahan masanya akan bergeser ke atau bergerak ke arah kanan. Sedangkan B-nya sendiri akan bergerak dari kanan ke kiri. Sampai suatu saat konsentrasi di satu dan di dua akan sama atau sudah setimbang. Nah, kalau kita lihat berdasarkan tekanannya, dari sini kan bisa tahu di awal tekanan parsialnya si A tadi lebih tinggi daripada si yang kedua. Lalu, tekanannya yang B lebih besar. Lalu, dia akan lama-lama tekanan parsialnya akan turun. Berarti konsentrasinya makin turun. Lalu, yang B-nya juga demikian. Dia akan semakin lama, semakin kecil di ke arah satu. Saat ditotal, tekanan totalnya akan selalu sama. Dan prinsipnya ini terjadi dianggap semuanya adalah stay distate. Nah, penting. Berarti dari situ kita bisa melihat bahwa JA bintangnya adalah besarannya sama dengan JB bintang ke arah sana. Berarti besaran JA. Karena Z-nya atau direction-nya sama, semuanya sama-sama set ya. JA bintang atau misalnya pun mau ditulis JA bintang biasanya juga enggak apa-apa. Jadi, enggak harus set. Karena sudah jelas arahnya sama-sama satu sumbu. Jadi, JA bintang sama dengan kebalikan dari JB bintang. Nah, Z-nya ini bisa dihapus. Nah, lalu kalau saat kalian tadi kita punya sudah hukum fix-nya, kan berarti rumusnya adalah min D. Nah, ini harus hati-hati. Kalau punyanya B yang berarti yang kita fokuskan adalah molekulnya si B. Berarti dia adalah diffusivitas atau diffusivity-nya. B di dalam A. Berarti D punyanya D, B, A, punyanya si B. Jadi, ini harus hati-hati ini punyanya B. D, diffusivitas punyanya B. Ini perpindahan masanya punyanya B. Kalau yang di awal. Kalau yang di sini, dia punyanya A. Ini punyanya A. Jadi, hati-hati DAB dan DBA tidak selamanya sama. Suatu saat bisa sama, suatu saat bisa tidak. Tergantung kasusnya. Jadi, besarannya C, B bintang sama dengan min DBA. Dan yang dilihat adalah beda konsentrasinya punyanya B. Pada jaraknya Z. Lalu, yang punya A-nya sendiri, CA bintangnya sendiri. Kalau berdasarkan fix law-nya tadi adalah min D, AB, ini ya, A, A, lalu D konsentrasi punyanya A per jaraknya. Jadi, J, A bintang sama dengan ini tadi persamaan yang awal, min J, B bintang, itu bisa disamakan rumusnya. Ini tinggal masuk, ini kalian masukkan ke persamaan ini, atau persamaan yang awal punya A juga kalian sama dengankan. Lalu, bisa juga nanti dihitung supaya ini disama dengankan, nanti kalian hitung, kan kena minus-minusnya hilang semua. Pada akhirnya, untuk kasus egimolar counter devotion, D, A, B-nya bisa sama dengan D, D, A. Jadi, dari rumusnya ini nanti, kalian bisa dapat bahwa D, A, B, untuk penurunan rumusnya kalian baca sendiri. Ini kan bisa diturunkan dari sini. Nah, itu nanti prinsipnya adalah D, A, B-nya, yang paling penting poinnya adalah D, A, B, adalah sama dengan D, B, A, untuk egimolar counter diffusion. Kalau bukan egimolar counter diffusion, belum tentu. Harus diturunkan dulu dari persamaan, baru bisa tahu apakah ini memang sama atau berbeda. lalu kita masuknya. Inspimolar counter diffusion. Satu lagi, balik ke depan, tadi yang awal. Ya, ini tadi ada diffusi molekuler atau hampir similar tadi dengan konduksi. Ada juga yang namanya konveksi Kepindahan masa konveksi yang tadi seperti di awal saya cerita Sekarang masuk dulu yang ke konveksinya ini Sekarang masuk yang konveksi Kalau konveksi perpindahan masanya, laju perpindahan masanya Ini lambangnya beda Jadi lambangnya pakai N A Jadi ini adalah perpindahan masa Dan syaratnya sama seperti perpindahan panas Dari suatu permukaan ke suatu fluida Prinsipnya selalu sama Ataupun sebaliknya dari suatu fluida ke suatu permukaan Pokoknya prinsipnya harus sama dengan perpindahan panas Nah namanya konveksi Kalau di perpindahan panas Kan sudah lagi bukan Hukumnya bukan pakai hukum Fourier Apa kalau misalnya konveksi pakai hukum apa Pada perpindahan panas Ada yang bisa bantu jawab Tidak ada yang bisa bantu jawab Untuk perpindahan panas Konveksi Rumusnya apa H A delta T tahu Jadi H A kali kan Berarti disini Sama dengan H A nya gak ada Karena sudah tak bikin ini Kalikan delta T nya Nah juga sama Konveksi Tapi disini cuma beda lambangnya T Jadi disini laju perpindahan masanya Lambangnya N A Punyanya si A Sama dengan H nya ini kan konstanta Sama disini konstanta Tapi namanya K C Ini koefisien perpindahan masanya Namanya K C Kemudian ini delta T nya berubah Jadi beda delta konsentrasi Nah ini maksudnya Apa Si gambar ini Di sini ada suatu permukaan Nah ini permukaannya Kemudian Jadi disini ada Fluidanya ada disini Ini fluidanya Jadi ada fluida Lalu disini ada permukaan Nah ceritanya disini Kalau misalnya permukaannya Yang fluidanya konsentrasinya lebih tinggi Berarti disini saya kasih nama CL Nah konsentrasi Liquid CL 1 Kemudian Jadi disini dikasih nama 1 ya Lalu permukaannya ini Dikasih nama I Atau Dari interface Ini permukaan Permukaan I Ini permukaan 1 Ini fluida Titiknya-titiknya namanya titik 1 Yang disini Yang di permukaan namanya I Nah Tadi dari yang punya konsentrasi Konsentrasi kan konsentrasi liquid Yang bisa diukur Nah disini ada konsentrasi liquid Saya kasih nama CL1 Saya kasih nama CL1 Banyaknya liquid Lalu disini Saat dia nyampe di suatu permukaan disini kan selalu dianggap disini ada suatu film tipis Untuk proses terjadinya perpindahan masanya Nah disini Konsentrasinya misalnya disini tinggi Yang di asumsikan yang disini ceritanya Konsentrasi di liquid Disini konsentrasi liquidnya lebih besar Dari pada konsentrasi di permukaannya Konsentrasi permukaannya Atau di padatannya gitu aja ya Nah konsentrasinya ini dia Pertama kan di fluidanya atau di bulk Fluidanya dia kan konstan Sampai suatu saat dia mencapai permukaannya disini Nah disini dia mulai terjadi pertukaran Karena ada beda konsentrasi Disini dia punya konsentrasi Nah dikasih nama konsentrasi liquid I C L I Konsentrasi liquid di interface Kemudian saat dia menembus permukaannya ini tadi Liquidnya masuk ke dalam Otomatis konsentrasinya semakin lama Akan semakin turun Karena disini konsentrasi Di dalamnya sini kan lebih rendah Daripada liquidnya Nah ada beberapa kasus Belum tentu yang di permukaan Konsentrasi liquid yang di permukaan Akan sama Dengan konsentrasi Nyapunyaknya A tadi Tapi di permukaan yang bagian bawahnya Bawah dari permukaan Nah yang di bawah permukaannya Ini tadi permukaan atas ya Ini permukaan bawahnya yang sudah ada Sudah ada materialnya ini Nah ini namanya konsentrasi I Atau konsentrasi interface-nya Jadi bukan konsentrasi liquidnya Tapi punya padatannya Tapi yang di interface Jadi ini dikasih nama CI Ini konsentrasi liquid di interface Ini konsentrasi liquid di bulknya fluida Kasusnya ini nanti macam-macam Jadi tidak hanya pasti seperti ini Nanti kita bahas ada variasinya macam-macam Untuk ini cuma kita perlu untuk menurunkan Atau mengerti dulu rumusnya Konveksi perpindahan masanya Jadi tadi Delta C-nya Dilihat dari konsentrasi tinggi Ke konsentrasi yang rendah Konsentrasi tingginya adalah CL1 Konsentrasi yang rendahnya Adalah Konsentrasi liquid di I Jadi yang dilihat adalah dia Hati-hati ini Fasenya sama-sama Punyanya di Liquid Jadi untuk membedakan nanti Dari rumusnya kalian sudah pasti langsung bisa tahu Oh ini divusi molekuler Rumusnya berarti JA bintang Atau JB bintang tergantung Pokoknya kan binar A dan B Pokoknya J bintang Berarti punya divusi molekuler Tapi kalau NA Berarti dia pasti punya konveksi Jadi ini masuk yang konveksi Sekarang kita masuk Kasus berikutnya Masuk contoh dulu aja Biar ada Biar ada Bayang Nah Ceritanya disini Ada suatu campuran Helium Dan nitrogen Gas Sama-sama gas Yang apa Is Contained in a pipe Jadi ada di suatu pipa Suhunya 298 Kelvin Satu ATM Total pressure-nya Dan disini sudah disitakan bahwa dia Di sepanjang sistemnya Dia tekanannya selalu Satu ATM Lalu at the end of the pipe Jadi kita gambar dulu pipanya Misalnya disini Ada suatu pipa Pipa satu Dan pipa Di ujung titik satu Ini ujung titik dua Panjang Apalagi Jika diketahui Tekak diketahui P totalnya Adalah Satu ATM Kemudian yang diketahui Lagi Pada titik satu Diketahui Tekanan parsialnya Punyanya A Nah ini juga harus hati-hati Kadang Penggunaan A Sama B-nya Disini ceritanya Heliumnya yang dianggap Sebagai A Berarti yang disini Dianggap A-nya adalah Helium Heliumnya Si A Lalu nitrogennya Adalah si B Nah P A-nya sendiri Tekanan Parsialnya Adalah Sebesar 0,6 ATM Kemudian Ini panjangnya Pipanya Adalah sebesar 0,2 0,2 Berarti ini jarak Antara titik satu Dan dua Berarti ini tadi DZ-nya Lalu Tekanan TA2-nya Berarti Punyanya Helium Di titik dua Adalah 0,2 ATM Diketahui Diketahui Lagi Dab-nya Adalah Sebesar 0,687 Kali 10 Pangkat Min 4 Lalu Yang diminta Adalah Flux Heat Of Helium Berarti Yang ditanyakan Adalah Punyanya Dan ini Kasusnya Pasti Stay Distate Berarti Yang diminta Adalah CA Bintangnya Atau Bisa juga J Punyanya Helium Yang ditanyakan Itu Ini yang Dicari Lalu Tinggal Kalian Lihat Dari Rumusnya Aja Oh Ini Kasusnya Berarti Bisa Diasumsikan Adalah Ebimolar Ini Bisa Masuk Rumusnya Langsung Difusi Molekuler Ini Bisa Masuk Rumusnya CA Bintang Sama Dengan Min DAB DCA Per DZ Berarti Kita Masukkan Rumusnya Jadi Masuknya Adalah Rumus CA Bintang Adalah Tadi Min DAB Dikambikan D CA Per DZ Nah Sekarang Poinnya Apakah saya Punya Konsentrasi A-nya Masalahnya Konsentrasinya Semua berupa Tekanan Parsial Jadi Kalian Harus Merubah Supaya Rumusnya Ini Tadi Konsentrasinya Bisa Dihitung Dengan Menggunakan Tekanan Parsialnya Lalu Rumusnya Apa Yang Bisa Menghubungkan Tekanan Parsial Dan Konsentrasi Ya Satu-satunya Ya Pasti Pakai Hukum Gas V V Sama Dengan N RT C C C C Dari N Per V Berarti Dia adalah P Per RT N Per V Adalah Mol Per Liter Berarti Dia bisa Disamankan Dengan Konsentrasi Lalu Tinggal Dipubah Oh Ini Punyanya Konsentrasi Punyanya A Berarti Ini Punyanya A Ini Punyanya B Punyanya B Lalu Tinggal Kita Masukkan Ke Rumus Ini Tadi Tinggal Kita Bikin Misalnya Saya Mau Nyariknya D C A Ini Tadi Berarti Harus Saya Integralkan Dulu Saya Pindah Supaya Jadi C A Bintang Dikalukan D Z Sama Dengan Min D A B Dikalukan D C A Terus Di Integralkan Di Integralkan Dari Z 1 Ke Z 2 Lalu C Dari CA 1 Ke CA 2 Berarti Nanti Dapat Rumusnya CA Bintangnya Akan Menjadi DAB Dikalikan CA 1 Min CA 2 Soalnya Minusnya Sudah Diilangkan Jadi ya Pindah Dikalikan Z 2 Min Z 1 Sudah Terus Tinggal C Ini Tadi Masukkan Berarti Ini Kan Bisa Jadi CA 1 Sama Dengan Sama Dengan PA 1 Per RT Kalau Saya butuh CA2 Tinggal CA2 Sama Dengan PA 2 Per RT Sudah Tinggal Masukkan Sini DAB CA Tinggal Dimasukkan Berarti R Dan T Akan Selalu Sama Ini Z 2 Min Z 1 RT Masuk Di Sini Berarti Yang keluar Tinggal Sisa PA 1 Min BA 2 Sudah Terus Kalian Tinggal Masukkan Angkanya Oh DAB Tadi Sudah Punya Rumusnya Eh Sudah Ada Angkanya Tinggal Hati-hati Dengan Satuannya Kanan Parsial Tinggal dimasukkan, jaraknya masukkan, R, T, T-nya sudah diketahui, 298 Kelvin sudah selesai nanti ketemu jawabannya jadi poinnya ya disini juga yang harus hati-hati juga saya tekankan satuannya jangan sampai salah dan setiap kali tulislah satuannya, sudah saya ingatkan lagi ya satuannya jangan jangan lupa setiap kali ditulis kalau tidak ada satuan nilainya saya kurangi banyak sekarang kita masuk yang general case for division saya tidak lihat untuk divusi gas disertai dengan konveksi nah ini sekarang gabungan divusi gas AB dan ada konveksinya jadi ini gabungan antara divusi molekuler dan konveksi nah rumusnya ini yang nanti harus mesti hati-hati jadi ini ada penurunan rumusnya diceritakan bermula dari divusi molekulernya adalah rumusnya adalah CA bintang sama dengan kecepatan divusi dikalikan dengan konsentrasi punyaknya A ini ada muncul rumus seperti ini nah sekarang kita merujuknya melihatnya dari kecepatannya dulu jadi ceritanya ini hampir sama seperti perpindahan panas lagi podo prinsipnya jadi ada suatu fluida anggaplah dia punya suatu fluida atau gas lah misalnya ya misalnya disini ada suatu gas gas tertentu anggaplah gas ini ini bisa atau gampangannya mungkin bisa saya asumsikan balon nanti aja mungkin dari situ lebih anggaplah ini ada suatu seakan-akan balon imajiner gitu ya ada suatu balon imajiner di dalamnya ada suatu gas let's see gas apa sembarang oksigen kah atau apa misalnya disini nah gasnya ini ada di dalam sini lalu ceritanya gasnya ini kan sebenarnya bisa bergerak atau si balonnya ini tadi kalau ada angin dia kan bisa geser gitu dia pindah ke posisi berikutnya di sini berarti dia bisa punya suatu kecepatan sampai cuma untuk memindah dia saja sambil dia pindah sebenarnya di dalamnya ini kan dia sebenarnya juga bisa berpindah dari di dalamnya sini pindah ke sini sambil dia jalan di dalam sini dia bergeser ke tiup angin dia juga pindah jadi dia punya dua kecepatan kecepatan berpindah di dalam sini yang diem karena beda konsentrasi jadi kecepatan berpindah karena difusi molekuler di satu sisi dia bisa pindah karena adanya konveksi tadi berpindah bersama-sama dia punya kecepatan karena konveksi karena itu dia bisa diasumsikan totalnya dari suatu kecepatan difusi kecepatan suatu difusi total ini adalah penjumlahan dari kecepatannya dia saat dari ini melihatnya dari titik diem berarti ini kan melihatnya dari titik diem ini misalnya kita tinjau dari sisi diem pindahnya dari sini ke sini tapi ada juga secara relatif dari dalam yang secara dari titik diem ini kecepatan namanya VM tapi kalau yang karena terjadinya difusi tadi namanya VAD lalu berarti VA nya sendiri adalah penjumlahan dari VAD ditambah VM lalu dari VAD dan VM ini tadi masing-masing dikalikan dengan CA karena ini kan ceritanya mau punya si A berarti dia dikalikan dengan konsentrasi A nah ternyata didapatkan suatu hubungan kalau CA dikalikan VA ini tadi kita bisa dapat yang namanya juga bisa diperoleh yang namanya laju perpindahan masa karena konveksi atau NA lalu yang dari yang diem ini bisa didapatkan karena divusi atau CA bintangnya ini dari NA lalu bisa yang satunya lagi yang relatif terhadap titik diamnya ini konveksi namanya itu berarti yang ini namanya adalah konveksi flux A relatif terhadap terhadap fluida yang bergerak yang relatif kepada fluida yang bergerak lalu yang satunya lagi NA sendiri adalah total flux of A relatif terhadap titik yang diam ini totalnya yang punya NA berarti kita punya suatu hubungan yang akan dipakai untuk kalau ada kondisi kalau ada difusi molekuler dan konveksi rumus yang dipakai adalah yang saya kotak biru ini NA sama dengan CA bintang plus dari CA dibagi C total dikalikan NA plus N B nya ini dari penurunan rumusnya jadi di rata-rata VM nya adalah dari NO bukan rata-rata ini VM nya ini untuk mencari N dari rajunya A ditambah rajunya B terhadap konsentrasi total yang tadi dari sini yang ini tadi CA kalikan VA kan bisa dapat N ini adalah N totalnya dari NA N total berarti dari NA plus NB lalu NA nya sendiri bisa dihitung Lalu VM nya sendiri bukan NA VM nya sendiri bisa diperoleh dari NA plus NB tadi dibagi dengan C untuk dapat VM Lalu VM nya dimasukkan ke persamaan awalnya tadi semua disubstitusikan pada akhirnya dapat persamaan NA atau lajunya punyanya A yang terhadap konveksi adalah penjumlahan dari punyanya di busi molekular ditambah CA per C total plus lajunya A tambah lajunya B nah ini penurunan rumusnya bacaan sendiri terhadap untuk apa namanya kalau diasumsikan C nya konstan berarti kan nanti bisa CA sama dengan C salikan XA turunkan rumusnya kalau berdasarkan XA nya nah yang paling penting juga poinnya ini untuk kasus yang sama untuk ekumolar counter diffusion NA nya adalah sama dengan min NB lalu konveksinya tadi akan berubah menjadi 0 jadi ini print ini rumus generalnya diffusi molekuler dan konveksi nah kalau kasus yang tadi diffusi molekuler ekumolar counter diffusion dia diasumsikan tidak ada konveksi karena itu dia rumusnya bisa berubah menjadi NA nya sama dengan JA bintang ini cuma rumus generalnya terus kalau dicocokkan lagi dengan rumus awalnya itu tadi bahwa dia diasumsikan berarti konveksinya tidak ada itu sebenarnya gitu lalu kasus yang berikutnya adalah special case untuk A yang berdivusi ke molekul B tetapi kondisinya adalah stagnan dan B nya itu B nya itu stagnan dan tidak berdivusi ini nanti ngerti masuknya apa sih saya masuk ke awalnya ini berarti kita masuk kasus yang berikutnya masuk kasus yang kedua tadi ini barusan adalah divusi kas A dan B yang ditambah dengan konveksi sehingga kita tadi punya dapat rumus general divusi AB plus konveksi tapi kalau dianggap konveksinya 0 pada kasus ekumolar dia akan balik lagi rumusnya jadi N A sama dengan J AB lalu kasus yang ketiga ini namanya divusi A melalui medium B saya kasih kalau tadi kasusnya ekumolar counter 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 diffusion tekanan totalnya jadi ini keterangannya untuk ini ya tekanan totalnya harus konstan tanpa ton infeksi dan yang pasti dia harus di state nah kalau yang disini yang paling penting juga kalau ekumul kantor diffusion tadi kan dua chamber gas dari gas pindah ke gas ya lalu kalau yang ini ceritanya divusi A melalui medium stagnan B nah ini ceritanya adalah pindahnya dari liquid ke gas jadi nanti nanti kita akan pada suatu kesimpulan B jadi ini poinnya harus lihat dulu bahwa kalau divusi molekuler gas yang untuk kasus divusi A melalui medium stagnan B ini adalah perpindahan dari fase liquid ke fase gas sekarang kita lihat nah ini maksudnya apa sih bu ikistakna non-diffusing B ini tadi membingungkan maksudnya jadi dalam hal ini kalau yang tadi ekumuler counter-diffusion N A atau J A bintang sama dengan min J B bintang atau dari A pindah ke kiri B nya pindah ke kanan nah kalau yang di sini kasusnya yang bisa pindah cuma A nya saja B nya tidak bisa pindah B nya diam di tempat yang pindah cuma bisa A jadi karena B nya Nah, sekarang untuk yang kasus yang ketiga, ceritanya yang B-nya tidak bisa berdifusi atau diam di tempat. Nah, ini berarti NB-nya sama dengan 0. Jadi, dia punya NA tapi tidak punya NB. Oke, kasusnya contohnya adalah kalau kita punya suatu cacup, misalnya kita punya tabung reaksi, lalu di dalamnya kita kasih suatu fluida. Dalam hal ini contohnya adalah pakai fluida bensin. Bensina. Nah, karena ini cukup panjang, tes cukup panjang. Lalu di atasnya ini ada udara yang bergerak atau ada udara yang di atasnya. Nah, karena ada udara di atasnya. Jadi, otomatis kita sekarang harus melentukan dulu titiknya 1 dan 2. Titik 1 berarti di permukaan liquidnya. Titik 2 saat dia mulai kontak dengan udara berarti di permukaan tabungnya. Nah, dari sini, oh berarti laju. Kita melihat punya si A-nya saja. A adalah punyanya bensin, bensina. Sedangkan B-nya adalah udara. Nah, kayak di sini berarti di sini di liquidnya ini atau di titik 1 hanya ada A, tidak ada B. Kalau di titik 2 ada B tapi tidak ada A. Nah, sekarang poinnya A-nya bisa mengungap, karena dia ada beda tekanan di permukaan 1 dan tekanan di permukaan 2. Kan beda, tekanan parsialnya beda. Nah, otomatis dia akan pindah atau beda konsentrasi di sini. Ini konsentrasinya hampir 100%, di sini konsentrasinya 0. Otomatis dia akan pindah dari titik 1 ke titik 2. Nah, apakah si udara bisa masuk, pindah ke sini, lalu masuk ke liquid? Kan tidak, yang bisa pindah adalah bensinnya muat. Tapi udaranya tidak akan masuk ke dalam bensinnya. Nah, berarti di sini adalah diasumsikan bahwa hanya ada N-A-nya saja, tapi tidak ada N-B-nya, tidak ada. Atau udaranya tidak bisa pindah ke masuk ke dalam bensin. Nah, di sini diasumsikan bahwa sekali lagi ini steady state. Jadi diasumsikan ketinggian fluidanya ini tidak akan pernah berkurang. Kurang, kalau nanti ngitungnya secara mudahnya, kayak gitu dianggap jangka waktunya pendek, berarti ini berkurangnya itu cuma sedikit sekali, berarti ini jaraknya akan selalu tetap sama antara titik 1 dan titik 2. Dia tidak akan bergeser, pindah sampai ke bawah, misalnya gitu. Itu penyederhanaannya. Nanti juga bisa diturunkan kalau ini ternyata diperhitungkan bahwa jaraknya akan berkurang. Eh, jaraknya. Bridanya akan menguap, jadi otomatis jaraknya antara titik 2 dan titik 1-nya akan geser. Otomatis nanti ada minus tersendiri lagi. Tapi yang harus dimengerti adalah yang dimaksud A yang bisa berdivirusi, tapi B-nya tidak bisa berdivirusi. Lalu contoh berikutnya adalah ini, antara air dan gas NH3 di dalam udara. Ini ada gas NH3 dan udara, lalu ada air. Dalam hal ini, diasumsikan kalau yang amonianya ini tadi, dia bisa terabsorpsi oleh liquid water atau airnya. Lalu udaranya sendiri, berarti ini kan ada tiga komponen. Berarti ada NH3, ada udara, tapi juga ada liquid-nya. Nah, kasusnya dalam hal ini kan harus diseterhanakan supaya jadi A dan B saja. Berarti yang dilihat adalah punya A dan B saja. Dia diasumsikan airnya ini tidak menguat. Jadi, anggapnya di sini NH3-nya bisa pindah ke titik 2, tetapi udaranya ini tidak berpindah dari B atau dari 2 ke 1. Jadi, dia diasumsikan hanya satu arah. Ngerti maksudnya ya? Ada yang masih bingung apa enggak? Ya, sudah. Sekarang Gendal pakai rumusnya. Nah, ini adalah penurunan rumusnya. Detailnya bisa kalian baca di Jimko, please. Poinnya adalah ini tadi dari rumusnya konduksi, eh konduksi lagi. Antara difusi molekuler dan konveksi yang tadi diturunkan ini tadi. Yang biru ini tadi. Ini adalah rumus general law tadi. Lalu, diasumsikan bahwa NB-nya 0. Yang di sini adalah 0. Nah, jadi rumusnya akan menjadi yang di sini, NB-nya 0. Dapat rumus persamaan ini. Ini yang akan dipakai. Kemudian di sini juga diturunkan rumusnya lagi. Kalau mau dirubah terhadap tekanan parsialnya, disubstitusi, diintegralkan, bla bla bla, wisbacan sendiri. Nanti poinnya yang diperoleh adalah rumusnya setelah diintegralkan dari titik, dari tekanan parsial A1 ke parsial A2, Z1 ke Z2, diperoleh adalah rumusnya N A adalah D AB. Dikalikan tekanan total per RT, dikalikan jaraknya, dikalikan len dari P min PA2 per P min PA1. Lalu, di sini ada juga yang namanya disederhanakan. Jadi, supaya enggak ruwet, kadang, menurut saya justru semakin ruwet, tapi ini ada cara disederhanakan supaya kelihatan rumusnya enggak seruot ini. Lalu, dia mendesifinisikan suatu yang namanya PBM. PBM ini adalah rumusnya dari P B2. Namanya B ya, berarti dia fokusnya ke B. Berarti PB2 min PB1 per len PB2 per PB1. Punya B ya, pasti ini semuanya punya B. Lalu yang perlu diingat tadi rumusnya adalah bahwa PA1 ditambah dengan PA1 ditambah PB1 sesuai dengan rumusnya ini. Dengan suatu kondisi adalah tekanan tokatalnya adalah ini ataupun yang PB. yang tadi seperti di awal yang kita lihat bahwa PA di titik 1 ditambah PB di titik 1 adalah P dijumlahkan. Ini juga sama kalau di titik 2 PA di titik 2 ditambah PB di titik 2 adalah P. Lalu dari persamaan ini dia dicari supaya hubungannya nanti terhadap A. Ini terhadap A-nya. Supaya cocok dengan judulnya yang N A ini tadi. Jadi nanti rumusnya setelah disubstitusi dia akan dapatkan rumus yang akan sering sekali dipakai adalah yang ini. Jadi dia fluxnya punyanya A terhadap D AB dan P-nya juga terhadap A semua lalu ini PBM-nya sendiri bisa dihitung dari P A. Jadi untuk mengetahankan perhitungan. Kalau kalian enggak mau ribet bagi kalian lebih mudah menghitungnya dari PB yang menghitung dari PB enggak masalah. Dari PB dari penjumlahan rumusnya yang panjang-panjang atau dari rumusnya langsung ini juga bisa kalau enggak mau ribet misalnya sudah diketahui tekanan total menghitungnya pakai rumus ini ya bisa tapi kalau misalnya tidak diketahui yang diketahui hanya tekanan parsialnya tapi tidak diketahui tekanan total yang hitungnya pakai tinggal pakai saja. Ini mungkin untuk contohnya eksempelnya bisa dibahas di itu saja di apa namanya asistensi kayaknya nanti kalau kalian enggak ngerti baru banyak lagi. Belajarlah latihan soal yang banyak karena ini kadang seringkali tidak telitinya banyak salahnya di P menghitung tekanan parsial itu saja. terakhir 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 ini terakhir sebentar Terima kasih. Ini harusnya. Jadi harusnya masuk yang ini. Jadi dari sini dibagi lagi. Namanya adalah divisi dalam. Sub, line, cut line-nya, jarak yang ditempuhnya merupakan fungsi dari suhu waktu dan delta. Nah, berarti ini sekarang poinnya yang perlu dipahami, yang perlu diingat-ingat lagi. Yang harus diperhatikan, berarti kalau yang namanya difusi molekular, fase gas, judulnya ya, berarti adalah dari sembarang fase menuju ke gas. Itu yang harus diingat-ingat. Bukan berarti awalnya gas pindah ke liquid, gas pindah ke solid, atau gas pindah ke mana. Tapi yang disebut difusi molekular gas adalah dari fase yang lain menuju ke gas. Lalu ini tadi kasusnya masih diingat lagi, ada tiga. Kalau accumular counter diffusion, tekanan totalnya konstan, tidak ada konveksi. Berarti tadi menghitungnya pakai JA bintang sama dengan J-min, J-B bintang. Kemudian kalau ada kasus general, difusi ditambah konveksi. Rumusnya tadi yang tinggal pakai NA sama dengan bla bla bla. Termasuk di dalamnya ada penjumlahan dari NA dan NP juga. Kemudian kalau salah satu medium B-nya stagnan, artinya berarti ada NA tapi tidak ada NP, bisa diturunkan dari persamaan difusi dan konveksi. Dengan asumsi NB-nya tidak diperhitungkan atau sama dengan 0. Lalu yang contoh sederhananya adalah dia tidak memperhitungkan jaraknya dari titik 1 ke titik 2, diasumsikan tidak berubah. Lalu kasus yang kedua ada juga sebenarnya, tapi ini kayaknya kemarin saya ke-delete. Itu adalah difusinya dari cup yang diperhitungkan juga jarak dari titik 1 ke 2 yang berubah. Jadi dia adalah fungsi dari waktu dan jarak. Jadi dia adalah fungsi dari waktu, kan dengan bertambahnya waktu dia semakin geser dan jaraknya akan berubah. Nah itu nanti dibahas menunggu depan saja, karena sudah hilang jadi ya nanti saya ke-tik lagi. Ya sampai sini dulu ada pertanyaan atau semakin bingung? Mungkin mau nanya, yang tadi konvektif mass transfer itu, yang ada sama fase padat tadi. Kan di interface katanya itu tidak selalu sama ya, konsentrasinya. Ya. Itu nanti pengaruhnya kemana ya? Nanti pengaruhinya waktu ngitung ininya. Itu CLI-nya ngelihatnya yang di kirinya dari pilihan. permukaan tembok, apa yang di kanannya ya? Di kiri. Punyanya liquid. Jadi kalian ngitungnya, konsentrasi harus pada fase yang sama. Ya ini kepunyanya liquid ya, kamu harus ngelihatnya beda konsentrasi pada liquid yang sama. Jadi ngelihatnya ini adalah fase liquid di titik 1. selisihnya adalah delta C juga konsentrasi liquid di interface. Nanti ini ada contohnya lagi, nanti dibahas lagi lebih detilnya untuk yang konveksi. Jadi ini nanti ada beberapa macam. Jadi titiknya konsentrasi interface-nya ini nanti bisa di bawah sini. bisa tepat, jadi konsentrasi di permukaan bawahnya ini bisa sama persis dengan konsentrasi liquid di interface. Ini bisa di titik sama. Nanti bisa juga dia ternyata loncat di sini. Walaupun saya belum pernah tahu contohnya apa ya. Tapi teorinya itu ada. Dia C interface-nya loncat di sini dibandingkan dengan yang di liquid di bawah. Konsentrasinya lebih tinggi. Jadi ada beberapa contoh. Bukan beberapa contoh, ada beberapa kemungkinan. Bisa sama, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Berarti kalau lebih tinggi nanti yang dari solid yang memberikan ke fluidanya gitu ya mungkin? Tidak sih. Lebih tinggi itu bisa lebih tinggi, tidak sampai lebih tinggi dari punyanya liquid. Kasusnya ya, selama ini contohnya. Itu kalau nanti kalau dari solid ke liquid, itu lain lagi kasusnya. Nanti itu nanti indah ke divusi molekuler solid. Fase solid. Oke, Bu. Itu nanti lain lagi. Ini ada contohnya nanti beberapa. Ini tidak merupakan buku ini selalu mengurutkannya rodok kacau. Jadi maka itu kadang rodok bolak-balik gitu. Saya juga enggak kepikiran harusnya kita organisasi jadi satu aja misalnya untuk next semester. Ada lagi pertanyaan? Poinnya yang penting, pokoknya saat baca soal harus bisa tahu, oh ini kasusnya, ini kan kebetulan sakit sudah ada judulnya ya, molekuler difusi. Apa? Berarti saya pakai rumusnya ini. Tapi kalau enggak ada judulnya kamu saat baca soal kamu harus tahu, oh ini termasuk apa? Difusi, konveksi, atau gabungan difusi, konveksi. Kalau iya termasuk yang mana, yang stagnan atau tidak stagnan, itu mesti itu yang penting. Soalnya kalian harus milih soalnya, eh rumusnya, kan rumusnya ada banyak. Sudah diturunkan semua, tinggal pilih tok. Jadi hampir di perpindahan masa ini tidak ada penurunan rumus. Enggak ada penurunan rumus, cuma tinggal pakai tok. Jadi tinggal milih dari semua contohnya itu, kamu tinggal milih, oh pakai yang ini, oh pakai yang ini, pakai yang ini. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ada, ya saya akhiri sampai sini. Nanti saya lanjutkan yang terhapus itu. Kemarin ada seperti yang terhapusnya di luar sana. Ya, kalau begitu. Sekian sampai di sini, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. 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 Terima kasih.